Oke guys kali ini saya akan tutorialkan khusus untuk pelajar yang kemarin sempat komen di kolom komentar saya Katanya mas saya untuk modifikasi ngecat saja perlu nabung 1 bulan 2 bulan untuk beli cat aerosol Ini saya kasih tips supaya kawan-kawan gak salah beli cat Jadinya saya sering menurunkan aerosol supaya kalau beli kawan-kawan gak salah beli cat Jadinya bisa memodifikasi pengecatan motor sesuai dengan yang diimpikan atau yang diinginkan Kebetulan disini ada media CVT dan peleng yang sudah saya cat kemarin Ini pelengnya maaf CVT nya ada bagian rusak seperti gini Ini tadi sempat saya epoxy dan sudah agak kering Jadi kalau semisal mau ngecat bak mesin atau CVT ataupun variasi-variasi lain yang ada pada motor kawan-kawan Kawan-kawan intinya jangan salah beli cat Kita akan coba warna titanium gold Ini belum sempat saya tutorialkan atau belum sempat saya review Kalau yang brown-nya kan sudah nah ini yang titanium gold-nya saya rasa belum Untuk mengecat seperti gini kawan-kawan harus memakai dasar cat warna silver Ini warna silvernya kodenya Alusilver 9613 Terus semisal menemukan media yang sudah rusak Dalam artian agak ada yang bekas tergore karena sesuatu benda tajam dan lain sebagainya Jangan lupa di epoxy dulu Terus untuk epoxy nya ini Tidak perlu sampai sebijian kalau untuk motor dengan kondisi yang masih bagus seperti gini Jadi epoxy nya cukup untuk bagian-bagian yang rusak saja Ini tadi sudah saya epoxy terus akan saya tebali lagi Nah ini sebagai contoh saja ya Habis ini terus kita mainkan warna cat silver Untuk harganya cat aerosol moden diton kayak gini Ini berkisar antara 30 ke 35 lah tergantung kota masing-masing Baiklah langsung saja setelah kita epoxy terus kering Kemudian media ini siap kita cat warna silver dulu sebagai dasar Cuman kalau untuk media yang masih bagus Terus tidak ada yang bekas bertual atau bekas luka Itu langsung di dasar silver tidak apa-apa Jadinya tidak perlu di epoxy Itu untuk media-media yang masih baru Dalam artian motor-motor masih baru Oke setelah begini Kemudian kita cat Kita dengar sebentar Kita dengar sebentar Kemudian kita cat warna titanium gold Ini warna titanium goldnya 9611 ini Ini sisa dari Saya kemarin ngecat peleng Maaf ngecat peleng Satu set Satu set peleng motor fiction Itu masih sisa guys Jadinya masih sisa Nah kita lihat saja cukup tidak untuk ngecat media ini Nah begini Terus cara nyemprotnya Dua lapis seperti biasa Usahakan berada di tengah Cuaca yang terik atau panas Untuk mendapatkan hasil Pengecatan yang bagus Supaya bronnya Kelihatan Lebih Timbul atau lebih muncul Nah begini Nanti hasilnya saya review juga Tentang pelengnya Oke Jadi setelah Saya coba sendiri Ternyata Dalam satu kaleng Titanium 9611 gold Di tahun ini Cukup untuk satu set Peleng Fixen sepasang Muka belakang Dengan dasar warna silver Alu silver tadi Dan Satu CVT ini masih Sisa guys Jadinya irit banget So Bagi kawan-kawan yang baru belajar bareng Di channel youtube Cuali Airbrush Memanajemen bahan Dan Keuangan untuk modifikasi itu Perlu banget Jadinya supaya Tidak keliru Biasanya orang Salah beli Dalam artian Tidak beli Dasar silver Langsung beli Cet warna gold Dari epoxy Langsung naik Cet warna gold Nah itu Itu akan Hasilnya Tidak akan bagus Langkahnya Emang Benernya Seperti gini Di dasar silver Baru di Warna gold Oke Kita tunggu sebentar Kita tunggu sebentar Kemudian Kita Clear Nanti Ini Clear Kalau dari Deton 9128 Ini rencananya Saya clear Semprot saja Soalnya ini Clearnya Kebetulan Juga habis Kemana Satu set peleng Satu kaleng Begini habis Untuk harganya Clearnya kurang lebih Antara 35 Jadinya Untuk mengecat warna silver Diperlukan Silver Satu kaleng Anggap saja 35 Terus Kalau ada rusaknya Primer gray Anggap saja 35 30 Sama gold Sama clear Empat kaleng Berarti Empat kali 30 120 120 Bisa sudah Untuk mengecat peleng Dan untuk mengecat CVT Oke Dan ini masih sisa Berikutnya Langsung kita clear Oke Kita clear Pakai clear spray gun Saja Kalau pakai clear aerosol Ya kemarin Sudah saya jelaskan Caranya Memang kebetulan habis ya Saya pakai clear ini aja Build code PU 3000K Nah begini guys Hasilnya setelah Jadi Nah Keren loh Jadi 150 Anggap lah Cukup untuk CVT Terus sama peleng Fixen Jadi yang perlu disiapkan 1 primer G Primer grey atau epoxy 91 20 Ini untuk Semisal media yang Sudah agak rusak parah Tapi kalau gak rusak ya Langsung aja Habis digosok dengan Amplas 360 Dengan Dicuci dengan sabun dan air Langsung Pakai Silver Disini saya pakai Alu silver 96 13 Kemudian Langsung naikin Taniumnya Ini masih sedikit Mungkin kalau untuk Satu Boost tab Cukup Nah Jadi cukup 150 ribuan Perkiraan estimasinya Empat kaleng Sudah bisa ngecat Satu set peleng Motor fixen spot CVT Sekian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Bagi pelajar Jangan putus asa Jadi cukup nabung 150 ribu Sudah Kincelong Keren Sampai ketemu dengan Trik-trik seputar Air gas selanjutnya ?! Keju Kereka sub indo by broth3rmax